Jadi duga pengemudinya mengantuk sebuah minibus menabrak truk tangki air yang tengah berhenti di bahu jalan ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Tiga penumpang minibus tewas, sementara sang pengemudi mengalami luka berat. Sejumlah petugas kepolisian dan pengelola tol berjibaku mengevakuasi korban kecelakaan maut di ruas jalan tol Jagorawi arah Cawang, Jakarta Timur pada selasa pagi. Kecelakaan bermula saat minibus yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta menabrak truk tangki air yang tengah berhenti di bahu jalan. Sebanyak tiga penumpang minibus yang hendak menuju Bandara Sukarno-Hatta tewas, sementara supir minibus mengalami luka berat. Kanit PJR tol Jagorawi, Ibda Alvin mengatakan, kecelakaan ini terjadi diduga akibat pengemudi minibus Dede Rohman mengantuk saat mengemudi. Terjadi langkah lantas di jalur tol Jagorawi, khususnya tepat di Kupang Medan, kilometer 6, arah Jakarta. Jadi pada pagi dini hari tadi, mobil Luksio menabrak mobil yang berhenti di bahu jalan. Keterangannya karena supir mengantuk, jadi menghantam mobil yang sedang berhenti di bahu jalan. Ketika korban tewas, langsung dibawa ke rumah sakit Polri Keramatjati untuk didata dan diserahkan ke keluarga masing-masing. Dede Jakarta, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.